Setelah Feng Hao meninggalkan dataran, dia mengalami situasi yang sulit. Dia sama sekali tidak memahami situasi di makam abadi, dia juga tidak tahu ke mana harus pergi, apalagi membunuh gagak emas tujuh warna. Jika dia keluar dalam kondisinya saat ini dan ditemukan oleh gagak emas tujuh warna, dia mungkin yang akan mati. Feng Hao merenung dalam hatinya. Segera setelah itu, dia memikirkan sebuah metode. Ketika dia bergerak maju, dia menemukan satu-satunya binatang iblis. Segera, dia mengambil tindakan dan membunuhnya. Selanjutnya, dia menggunakan teknik pencarian jiwa dan secara langsung memperoleh ingatan dari binatang iblis. Sesaat kemudian, Feng Hao mencerna ingatan binatang iblis itu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Makam abadi memang tidak sederhana. Dari ingatan binatang iblis ini, dia dapat memahami bahwa ada banyak binatang iblis di makam abadi, dan binatang iblis ini juga memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Terlebih lagi, sebagian besar binatang iblis itu berada di tahap malaikat dan mereka semua bisa berwujud manusia. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa dataran yang baru saja dia masuki adalah area terlarang mutlak di hati para binatang iblis di makam abadi. Ada kekuatan yang sangat menakutkan di dataran itu. Biasanya, hanya binatang iblis yang telah mencapai akhir masa hidup mereka atau terluka parah yang akan memilih untuk masuk. Dia juga tahu apa yang terjadi dengan sembilan terik matahari di langit. Mereka memang gagak emas tujuh warna, dan mereka adalah gagak emas tujuh warna yang terkuat. Namun, tidak banyak informasi tentang gagak emas tujuh warna dalam ingatan binatang iblis itu. Bagaimanapun, binatang iblis yang dia bunuh hanya ada di Saint Realm. Di makam abadi, itu dianggap sebagai keberadaan tingkat menengah, jadi dia tidak tahu banyak. Kota Naga Api, sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung saat dia melihat kekejauhan. Dari ingatan binatang iblis itu, dia tahu bahwa makam abadi juga dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada kota Naga Api di dekatnya, sebuah kota besar di bawah Raja Naga Iblis Cakar V, salah satu dari tiga raja. Yang disebut tiga raja adalah tiga binatang iblis yang relatif kuat di bawah kekuasaan gagak emas tujuh warna. Masing-masing dari mereka memerintah suatu wilayah, dan wilayah tempat Feng Hao berada adalah wilayah salah satu dari tiga raja, Raja Naga Iblis Cakar V. Setelah berpikir beberapa lama, Feng Hao memutuskan untuk memasuki kota Naga Api untuk melihatnya. Paling tidak, dia membutuhkan pemahaman yang cukup tentang makam abadi untuk memiliki kepercayaan diri untuk membunuh gagak emas tujuh warna. Segera setelah itu, Feng Hao mengeluarkan jubah hitam dari cincin luar angkasa dan menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah itu. Dia juga menyembunyikan kehadirannya. Dengan cara ini, bahkan yang disebut raja tidak akan dapat menemukannya. Lagi pula, sebagian besar binatang iblis di sini adalah makhluk Sein Rilem. Biasanya, mereka hanya akan mengungkapkan wujud aslinya dalam pertempuran. Jika tidak, kebanyakan dari mereka akan memilih untuk bertransformasi dan terlihat seperti manusia. Hal ini memungkinkan dia untuk muncul di kota Naga Api tanpa rasa khawatir. Seluruh tubuh Feng Hao tersembunyi di balik jubah hitam saat dia maju dengan cepat seperti seberkas cahaya hitam. Setelah setengah hari perjalanan, dia akhirnya tiba di kota Naga Api. Harus dikatakan bahwa makam abadi dibentuk oleh meninggalnya penguasa primordial. Bahkan binatang iblis yang terperangkap di sini telah mengalami banyak perubahan. Kota megah di hadapannya praktis tidak berbeda dengan kota-kota di luarnya. Saat dia melihat kerumunan yang ramai, Feng Hao tidak bisa menahan nafas. Jika kekuatan ini muncul di benua bela diri sejati, itu mungkin akan sangat memusingkan akademi. Itu karena sebagian besar binatang iblis di makam abadi berada di alam suci ke atas. Hampir semuanya memilih untuk bertransformasi. Di bawah pengamatan Feng Hao yang cermat, meskipun mereka terlihat mirip dengan manusia, masih ada beberapa perbedaan. Misalnya, wanita macan tutul yang muncul di hadapannya memiliki sosok yang sangat menggerahkan. Namun, telinga lancip di kepalanya tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, Feng Hao mengenakan jubah hitamnya dan mengikuti arus orang ke kota Nagayan. Karena mereka semua adalah binatang iblis, mereka secara alami sangat ganas dan suka berperang. Selain itu, sepertinya tidak ada aturan untuk dibicarakan di kota Nagayan. Perkelahian terlihat terjadi di mana-mana, bahkan darah pun tertumpah. Ada binatang iblis yang dikalahkan dan dibunuh dalam pertempuran, namun tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Binatang iblis lainnya hanya menonton dari samping, dan beberapa bahkan bertepuk tangan dan bersorak. Menghadapi situasi seperti itu, Feng Hao menggelengkan kepalanya dalam diam. Binatang iblis memang merupakan binatang iblis. Mereka tidak punya nyali, namun, dia tidak bisa diganggu oleh mereka. Karena dia telah menangkap ingatan binatang iblis itu, dia secara alami mengetahui bahasanya. Oleh karena itu, komunikasi seharusnya tidak menjadi masalah. Feng Hao tahu bahwa ada tempat yang sangat unik di kota Naga Api, tempat yang dikenal sebagai pavilion langit jernih. Tempat ini bukan milik salah satu dari tiga penguasa, dan mirip dengan tempat yang menjual informasi atau lelang. Selama seseorang mampu membayar harga yang cukup, mereka akan dapat memperoleh apapun yang mereka inginkan. Feng Hao ingin tahu lebih banyak tentang makam abadi, jadi dia memilih untuk pergi ke pavilion Sky Chonek. Kalau tidak, dia akan seperti lalat tanpa kepala, berlarian sembarangan. Di kota Naga Api, setelah mencari beberapa saat, dia menemukan keberadaan pavilion Sky Chonek berdasarkan ingatan binatang iblis Saint Realm. Melihat bangunan seperti rumah bordil, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di kedua sisi pintu masuk pavilion Tong Tian, ada banyak wanita cantik dari ras iblis berpakaian cantik yang menyambut para tamu dengan senyuman. Jika bukan karena tiga kata besar di papan nama, Feng Hao tidak akan percaya bahwa tempat ini adalah pavilion Tong Tian yang legendaris. Saat Feng Hao ragu apakah akan masuk atau tidak, seorang wanita muda dari klan rubah berjalan mendekat sambil tersenyum, memutar pinggang rampingnya. Dia langsung meraih lengan Feng Hao dan berkata sambil tersenyum manis, Tuan, apakah Anda tidak ingin masuk dan duduk? Tentu saja, pihak lain menggunakan bahasa umum binatang iblis. Namun, ini bukanlah sesuatu yang sulit bagi Feng Hao. Dia melirik wanita muda itu dan sedikit terkejut. Wanita muda dari klan rubah ini terlahir dengan tulang yang mempesona. Matanya sepertinya menggunakan teknik pesona. Jika pikiran seseorang tidak terfokus, mereka sudah lama menemukan jalannya. Huh. Pada saat ini, Feng Hao dengan dingin mendengus. Tubuhnya yang tersembunyi di balik jubah hitam tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat. Saya di sini untuk mencari orang suci berpakaian hitam. 2232 Gadis dari klan rubah terkejut saat dia merasakan aura kuat dari tubuh Feng Hao. Orang di depannya bukanlah ahli biasa. Auranya saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia bukanlah binatang iblis tingkat sein biasa. Permisi, Tuan, silakan ikuti saya ke dalam. Gadis dari klan rubah segera mengetahui bahwa orang ini bukanlah ahli ras iblis biasa. Dia hanya pernah melihat aura menakutkan dari orang suci berpakaian hitam sebelumnya. Selain itu, aura Feng Hao bahkan lebih menakutkan daripada aura orang suci berpakaian hitam. Di bawah bimbingan gadis klan rubah dengan sosok berapi-api, Feng Hao langsung masuk ke Clear Sky Pavilion. Setelah masuk, dia melihat berbagai wanita klan iblis dengan pakaian terbuka. Bahkan ada beberapa ahli klan iblis kekar yang berjalan-jalan. Mengapa Clear Sky Pavilion terlihat seperti rumah bordil? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Clear Sky Pavilion memang tempat yang agak aneh. Dia hanya tidak tahu apakah itu seperti yang dia ingat, di mana bahkan binatang iblis tingkat raja pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Gadis dari klan rubah yang berjalan di depan telah mengamati ekspresi Feng Hao. Pada saat ini, dia juga menyadari keraguan Feng Hao. Dia segera tersenyum dan berkata, Tuanku, ini pertama kalinya Anda datang ke Clear Sky Pavilion. Feng Hao tetap diam dan mengangguk. Bagaimanapun juga, dia bukanlah anggota ras iblis. Jika dia bicara terlalu banyak, dia mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika dia melebih-lebihkan dan mengatakan bahwa dia berasal dari benua Zen Wu, semua iblis di makam abadi akan mencabik-cabiknya. Tuanku, tidak perlu penasaran. Ini hanya urusan Clear Sky Pavilion. Anda akan segera melihat Clear Sky Pavilion yang sebenarnya. Gadis dari klan rubah terus tersenyum, seolah dia ingin menggunakan teknik pesona pada Feng Hao. Singkirkan pesonamu. Tidak ada gunanya melawanku. Suara serak terdengar dari dalam jubah hitam. Feng Hao dengan dingin mendengus. Gadis muda dari klan rubah ini sebenarnya cukup naif untuk menggunakan jimat padanya. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Feng Hao diam-diam menggunakan sebagian kekuatan spiritualnya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Segera, wajah wanita muda dari klan rubah menjadi sangat pucat dan dia sedikit terhuyung saat berjalan. Dia tidak menyangka bahwa teknik menawannya, yang telah dia coba ratusan kali, sebenarnya tidak berguna melawan Feng Hao. Belum lagi dia mendapat serangan balik. Tuanku, mohon maafkan saya. Wanita muda dari klan rubah segera berlutut dan memohon pengampunan Feng Hao. Bangun, Feng Hao secara alami tidak mau bertengkar dengan kentang goreng kecil ini. Dia segera berkata dengan suara serak, di mana clear sky pavilion yang sebenarnya. Kenapa kita belum sampai? Melihat Feng Hao tidak melanjutkan masalah ini, wanita muda dari klan rubah juga menghela nafas lega. Wajah merah mudanya dipenuhi rasa malu. Faktanya, di makam abadi di mana ras iblis merajalela, sebagian besar gadis akan memilih untuk melekatkan diri mereka pada sisi seorang ahli. Dia bisa merasakan bahwa Feng Hao sangat kuat dan ingin memikatnya, tetapi dia tidak menyangka dia akan gagal seperti ini. Tuanku, clear sky pavilion yang asli ada di depan. Akan ada seseorang di dalam untuk menerima Anda. Saya hanya bertanggung jawab untuk memimpin jalan. Wanita muda dari klan rubah berkata dengan lembut. Mendengar itu, Feng Hao sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dalam diam. Yang disebut clear sky pavilion ini benar-benar misterius. Namun, pada saat ini, wanita muda dari klan rubah tiba-tiba berhenti. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan melihat sebenarnya ada susunan teleportasi di depannya. Di kedua sisi susunan teleportasi, ada dua penjaga dengan aura kuat yang menjaganya. Dari waktu ke waktu, susunan teleportasi akan berkedip dengan cahaya dan siluet akan masuk dan keluar. Tuanku, saya hanya dapat mengirim Anda ke sini. Setelah memasuki susunan teleportasi, akan ada seseorang yang secara khusus menerima Anda. Wanita muda dari klan rubah menundukkan kepalanya. Feng Hao mengangguk. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya agar dia pergi. Dia juga langsung datang ke sisi susunan teleportasi, tetapi dihentikan oleh penjaga. Berhenti. Siapa kamu? Lepaskan jubah hitamnya. Salah satu penjaga memiliki sosok kekar. Berdiri di samping susunan teleportasi, dia seperti gunung kecil, menakutkan untuk dilihat. Mendengar itu, Feng Hao berhenti. Dia dengan acuh-ta'acuh melirik penjaga itu dan menggelengkan kepalanya. Penjaga itu tampaknya adalah binatang iblis dari klan beruang, tapi dia sebenarnya adalah ahli tingkat Sein Puncak. Karena dia hanya bisa menjadi penjaga, Feng Hao tiba-tiba tertarik pada Clear Sky Pavilion. Namun, keheningan Feng Hao membuat marah penjaga klan beruang. Dia telah menjaga susunan teleportasi begitu lama, tapi dia belum pernah melihat orang yang berani mengabaikan kata-katanya. Setelah mendengar perkataannya, pria berjubah hitam itu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Jika kamu mengambil satu langkah ke depan, kamu akan terbunuh di tempat. Suara dingin penjaga klan beruang terdengar di telinga Feng Hao. Perubahan ini menyebabkan binatang iblis lain yang hendak masuk atau baru saja keluar terperangah. Mungkinkah seseorang datang ke Clear Sky Pavilion untuk menimbulkan masalah? Enyahlah, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menghentikanku. Tentu saja, Feng Hao tidak akan melakukan apa yang dia katakan. Segera, dia dengan dingin mendengus dan mengambil satu langkah ke depan. Dia sama sekali tidak menempatkan kedua penjaga ini di matanya. Kurang ajar, untuk benar-benar menimbulkan masalah di Clear Sky Pavilion, kamu pasti bosan hidup. Kedua penjaga itu saling memandang. Segera setelah itu, mereka juga menjadi marah. Mereka benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan di tubuh mereka dan langsung menyerang Feng Hao. Budidaya kedua penjaga ini berada di puncak level Sein. Ketika mereka menyerang bersama-sama, bisa dikatakan sangat kuat sehingga membuat penonton terkejut. Segera, mereka menjadi penasaran dengan latar belakang Feng Hao. Di tempat ini, belum lagi dia, bahkan jika keberadaan tingkat raja muncul, mereka tidak akan berani menjadi sombong. Namun, dalam menghadapi serangan mengerikan keduanya, Feng Hao bahkan tidak mengangkat matanya. Dia hanya dengan dingin mengucapkan satu kata, enyahlah. Saat suaranya terdengar, riak tak terlihat menyebar dari tubuh Feng Hao. Ruang terus-menerus terdistorsi kemanapun ia melewatinya. Dua penjaga panggung Sein puncak bahkan tidak punya waktu untuk mereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Segera, keduanya terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Mereka langsung memuntahkan seteguk darah segar saat mereka melihat Feng Hao dengan wajah penuh kejutan. Dia sebenarnya telah mengirim dua ahli tahap Sein puncak terbang hanya dengan auranya. Apalagi mereka, bahkan binatang iblis di sampingnya pun mulutnya terbuka lebar. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Siapa orang ini? Seseorang, datang dan beritahu yang lain. Seseorang datang untuk menimbulkan masalah, penjaga klan beruang berteriak ketakutan. Teror Feng Hao telah melampaui imajinasinya. Siapakah ahli misterius yang tiba-tiba muncul ini? 2.233 Kalian berdua akan menghadapi tembok selama 100 tahun. Beraninya kalian bertindak begitu kasar di depan tamu terhormat. Jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu. Suara yang samar-samar terdengar ini langsung terdengar, menyebabkan semua orang yang hadir, termasuk Feng Hao, tercengang. Segera, kedua penjaga itu begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka berlutut di tanah dan terus melakukan koutou. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Sein. Senyuman menggugah pikiran terlihat di sudut mulut Feng Hao. Tampaknya suara samar-samar terdengar dari orang yang disebut sebagai orang suci berpakaian hitam. Kalau tidak, orang lain yang hadir tidak akan memperlakukannya seperti itu. Sobat, silakan masuk ke susunan teleportasi. Bawahan ini gagal mendisiplinkan mereka, mohon maafkan saya. Karena pihak lain sudah mengatakannya, Feng Hao tentu saja tidak mau repot-repot bertengkar dengan mereka. Selain itu, seseorang harus melihat pemiliknya sebelum memukuli seekor anjing. Sekarang bahkan orang suci berpakaian hitam pun merasa khawatir, akan sedikit tidak pantas baginya untuk melanjutkan. Di bawah tatapan hormat orang banyak, Feng Hao memasuki susunan teleportasi tanpa perubahan ekspresi. Dia sekarang semakin tertarik dengan apa yang disebut Sky Conek Pavilion. Siapa sebenarnya Sein berpakaian hitam ini? Cahaya terang muncul dari susunan teleportasi. Feng Hao merasakan pemandangan di depannya berubah. Dia telah sampai di aula yang agak mewah. Tidak ada seorang pun di sekitar. Feng Hao tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi aneh. Apa yang ingin dilakukan oleh Santo berpakaian hitam ini? Sobat, kamu terlihat sangat asing. Saya khawatir ini pertama kalinya kamu datang ke Sky Conek Pavilion. Namun, saat Feng Hao bingung, angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Segera setelah itu, sesosok tubuh muncul di depan aula. Sosok ini seluruhnya tertutup jubah hitam. Sekilas, itu hampir mirip dengan pakaian Feng Hao, hanya saja pihak lain mengenakan topeng. Saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Saya hanya datang ke sini sesekali. Feng Hao juga merasakan bahwa ahli dihadapannya tidaklah sederhana. Karena takut identitasnya terbongkar, ia langsung merenung sejenak sebelum menjawab. Pengasingan. Tak disangka ada ahli ras iblis yang mengasingkan diri di makam abadi ini. Orang suci berpakaian hitam itu sepertinya telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Di bawah tatapan Feng Hao, dia benar-benar tertawa. Senyuman orang suci berjubah hitam membuat Feng Hao mengerutkan alisnya. Namun, dia memikirkannya lagi dan lagi. Tidak ada kekurangan dalam kata-katanya. Orang suci berjubah hitam ini tampaknya sangat curiga terhadap identitasnya. Kultifasi Anda hampir sama dengan tiga raja, atau bahkan lebih kuat. Saya ingin tahu kapan kultifator sekuat itu muncul di makam abadi. Orang suci berpakaian hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya, yang tersembunyi di balik topeng, menunjukkan ekspresi mengejek. Tuan, apa maksudnya ini? Saya di sini hanya untuk berbisnis dengan pavilion Skyspan. Tampaknya pavilion Skyspan tidak menyambut saya. Sepertinya saya harus pamit. Feng Hao terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia mengungkap dirinya, orang suci berjubah hitam itu pasti telah mengetahui identitasnya, atau mungkin dia tahu bahwa dia bukan dari ras iblis. Karena kamu di sini, mengapa kamu terburu-buru pergi? Suara Sein berjubah hitam itu mengandung sedikit rasa geli. Dia memandang Feng Hao dan mengangkat bahunya. Saya telah menerapkan batasan di mana-mana. Saya khawatir Anda harus mendapatkan izin saya untuk pergi jika Anda mau. Ekspresi Feng Hao langsung berubah menjadi sangat pucat. Dia mengalihkan pandangannya kesekeliling dengan ekspresi muram dan mendengus dingin. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Kamu bisa mencobanya. Orang suci berjubah hitam itu tersenyum tipis. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan menunjukkan ekspresi seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Feng Hao menyipitkan matanya. Segera, lapisan cahaya petir yang padat muncul dari permukaan tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat melintas dan menghilang di dalam olah besar seperti seberkas cahaya, sebelum dia langsung menyembunyikan dirinya di dalam ruang. Eh, kekuatan ini. Hukuman surgawi. Orang suci berjubah hitam itu tercengang saat melihat Feng Hao melepaskan kekuatannya. Segera setelah itu, dia berteriak karena terkejut. Ketenangan di matanya dengan cepat menghilang dan digantikan oleh ekspresi muram. Oh tidak, ini adalah kekuatan hukuman surgawi. Sial, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan hukuman surgawi? Orang suci berjubah hitam itu mengutup dengan suara rendah dan geram. Jelas, fakta bahwa Feng Hao memiliki kekuatan hukuman surgawi telah melampaui ekspektasinya. Tubuh orang suci berjubah hitam juga menghilang dan bersembunyi di langit. Dia ingin menghentikan Feng Hao dari melanggar batasan di sekitarnya. Kekuatan hukuman surgawi bukanlah lelucon. Bahkan orang suci berjubah hitam tidak tahu bahwa Feng Hao sebenarnya memiliki kekuatan tertinggi seperti kekuatan hukuman surgawi. Pada saat ini, Feng Hao telah menyembunyikan dirinya di dalam ruang dan rasa ilahinya menyebar. Memang benar, dia bisa merasakan berbagai macam batasan kuat di sekitarnya. Terlebih lagi, mereka sangat kuat bahkan dia harus mengangkat alisnya. Kemungkinan akan sedikit sulit baginya untuk melanggar batasan tersebut. Feng Hao tidak terlalu memikirkannya. Hanya surga yang tahu apa yang diketahui oleh orang suci berjubah hitam itu. Jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan menarik anggota lain dari ras iblis atau bahkan binatang iblis tingkat raja. Pada saat itu, dia akan mendekati kematian. Kekuatan hukuman surgawi terus berkumpul di telapak tangannya. Sesaat kemudian, naga petir yang mengaung keluar dan dengan kejam menabrak ruang kosong. Segera, ruang di sekitarnya mulai bergetar terus-menerus. Apalagi kerlap-kerlip cahaya mulai terlihat. Lampu-lampu ini mewakili kelompok simbol misterius yang mengalir dengan semacam kekuatan yang dahsyat. Kekuatan inilah yang menjadi asal mula pembatasan tersebut. Selama dia bisa mematahkan kekuatan ini, Feng Hao percaya bahwa apa yang disebut pembatasan ini tidak akan bisa menghentikannya. Namun, suara orang suci berjubah hitam ditransmisikan pada saat ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, berhenti. Saya yakin Anda dapat melanggar batasan ini. Feng Hao sedikit terkejut. Namun, dia tak berniat berhenti begitu saja. Dia mengabaikan transmisi suara orang suci berjubah hitam dan terus mengendalikan naga petir untuk menyerang Rune yang berkedip-kedip. Hentikan, cepat hentikan. Pembatasan ini ada hubungannya dengan pavilion Skyreach. Begitu dilanggar, hal itu akan berdampak pada pavilion Skyreach. Mari kita bicarakan semuanya. Jangan menyerang. Orang suci berjubah hitam itu tersenyum pahit saat dia mengirimkan suaranya. Jelas, dia takut akan kekuatan hukuman surgawi di tangan Feng Hao. Siapa kamu sebenarnya? Feng Hao mengerutkan keningnya dengan erat. Tidak ada orang suci berjubah hitam di sekitarnya, tetapi dia percaya bahwa pihak lain dapat mendengar suaranya. Aku akan memberitahumu siapa aku setelah kamu keluar. Percayalah, aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Orang suci berjubah hitam itu buru-buru berkata. Jelas, dia benar-benar takut dengan tindakan Feng Hao. 2234 Tidak, percayalah, aku pasti tidak punya niat buruk terhadapmu. Orang suci berpakaian hitam itu menjadi cemas. Feng Hao belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi pembatasan ini akan dihancurkan oleh kekuatan hukuman surgawi yang mengerikan. Seluruh Skyconek Pavilion akan terpengaruh, dan dia akan menderita kerugian besar. Hehehe, kamu ingin meminta sesuatu kepadaku sekarang. Bagaimana jika kamu menyergapku? Sebaiknya aku menerobos batasan itu sendiri dan meninggalkan tempat ini. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak dapat melihat orang suci berpakaian hitam, dia tahu bahwa orang suci berpakaian hitam sedang mengertakkan gigi saat ini. Feng Hao tersenyum dalam hati. Jika orang suci berpakaian hitam ingin mengancamnya tanpa membayar harga yang sesuai, bukankah itu berarti dia terlalu mudah untuk ditindas? Kamu, orang suci berpakaian hitam itu marah. Dia pernah melihat bajingan sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Feng Hao. Ini hanya sekedar memanfaatkan situasi. Kita harus tahu bahwa aura Feng Hao tidak sedikitpun lebih lemah dari auranya, tetapi orang suci berpakaian hitam melakukan hal seperti itu. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lagi pula, kamu adalah seorang ahli. Tidakkah menurutmu mengatakan kata-kata seperti itu merendahkan statusmu? Orang suci berpakaian hitam itu mengertakkan gigi. Jika dia tahu bahwa Feng Hao mengendalikan kekuatan hukuman surgawi, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi apa? Katakan padaku, siapa kamu? Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Dia tidak peduli jika tindakannya berada di bawah sikap seorang ahli. Di dalam hatinya, orang suci berpakaian hitam telah menebak sesuatu, dan dia harus memperjelasnya. Kalau tidak, lupakan membunuh gagak emas tujuh warna, dia tidak akan bisa melakukan apapun setelah identitasnya terungkap. Orang suci berpakaian hitam itu menjadi gila. Feng Hao telah menyembunyikan dirinya di luar angkasa, dan tidak mungkin dia langsung mengunci pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak dapat menemukan Feng Hao bahkan dalam jangkauan pengetahuannya. Namun, jika dia tidak menghentikan tindakan Feng Hao, Clear Sky Pavilion akan benar-benar hancur di tangan Feng Hao. Aku bersumpah atas nama penguasa primordial bahwa aku tidak berniat menyakitimu. Orang suci berpakaian hitam itu mengatakan sesuatu yang bahkan mengejutkan Feng Hao. Nenek berdaulat, hati Feng Hao menegang. Siapakah orang suci berjubah hitam ini? Bagaimana dia tahu tentang penguasa kekacauan primordial? Selanjutnya, ini adalah makam abadi. Bahkan jika beberapa binatang iblis yang lebih kuat mengetahui tentang penguasa kekacauan primordial, mereka tidak akan menggunakan namanya untuk bersumpah. Katakan saja padaku siapa kamu? Memikirkan hal ini, hati Feng Hao menegang. Orang suci berjubah hitam sebenarnya menghubungkan masalah ini dengan Grand Miss Sovereign. Sekarang, sepertinya identitas orang suci berjubah hitam menjadi semakin misterius. Orang suci berjubah hitam itu tidak berdaya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa membiarkan Feng Hao terus menghancurkan batasan Sky Chonek Pavilion. Jika dia melakukannya, kerugiannya akan sangat besar. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lemah, Saya tahu bahwa Anda berasal dari benua bela diri sejati. Saya percaya bahwa aura aneh yang saya rasakan ketika pintu masuk dibuka beberapa hari yang lalu adalah milik Anda. Feng Hao tercengang. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu seperti yang dia harapkan. Identitasnya memang sudah terbongkar, tapi dia tidak menyangka akan terungkap secara menyeluruh. Dia jelas-jelas menyembunyikan kehadirannya. Bahkan binatang mengerikan dari peringkat mengerikan tidak akan bisa mendeteksinya. Keluarlah. Jika aku punya niat untuk menyakitimu, aku pasti sudah menghancurkan pavilion Sky Chonek sejak lama untuk membunuhmu. Mengapa aku harus membuang-buang nafas untuk berbicara denganmu? Orang suci berjubah hitam itu mengangkat bahunya. Tidak mudah baginya untuk bertemu seseorang dari benua bela diri sejati. Bagaimana dia bisa merugikan pihak lain? Feng Hao merenung dalam hatinya. Kata-kata santo berjubah hitam itu benar adanya. Setelah berpikir beberapa lama, dia merasa tidak perlu melanjutkan kebuntuan ini. Segera, dia menarik kekuatan hukuman surgawinya, melambaikan tangannya, merobek ruang, dan kembali ke aolah. Orang suci berpakaian hitam itu menghela nafas lega ketika dia melihat Feng Hao muncul. Segera setelah itu, ekspresi marah muncul di matanya, yang tersembunyi di balik topeng. Dia sudah terkenal selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang berani mengolok-oloknya. Namun, Feng Hao adalah orang pertama yang berani mengolok-oloknya sedemikian rupa. Bicaralah, sepertinya kamu sudah mengetahui identitasku. Kalau begitu, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Feng Hao mengangkat bahunya. Dia berpura-pura tidak melihat tatapan sein berjubah hitam yang nyaris melahap itu. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Inisiatif ini kini ada di tangannya. Jika orang suci berjubah hitam ingin melakukan trik apapun, dia harus berpikir dua kali. Kamu benar-benar berasal dari benua bela diri sejati. Meskipun orang suci berjubah hitam sudah mengetahui penampilan Feng Hao yang sebenarnya, dia masih terkejut saat melihatnya. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun sejak seseorang memasuki makam abadi. Meskipun pintu masuknya akan dibuka setiap seratus tahun sekali, mereka yang masuk harus menanggung amukan binatang iblis yang tak ada habisnya. Tidak satupun dari mereka yang selamat. Itulah kenyataannya. Feng Hao tersenyum. Segera setelah itu, ekspresi muram muncul di wajahnya. Dia mengakses internet dan mengamati sein berjubah hitam itu. Tiba-tiba, dia berkata, Mungkinkah kamu bukan dari ras iblis? Orang suci berjubah hitam itu terdiam. Segera setelah itu, dia tertawa. Matanya dipenuhi dengan senyuman yang tak terlukiskan saat dia melihat Feng Hao. Bagaimana menurutmu aku bukan dari ras iblis? Pertama, pavilion Sky Chonek bisa ada di sini, tapi tidak dikendalikan oleh tiga penguasa. Ini sudah jelas merupakan konflik. Kedua, kamu tidak menyerangku, meskipun kamu tahu bahwa aku berasal dari benua bela diri sejati. Aku tidak tahu bagaimana kamu menentukan bahwa aku berasal dari benua bela diri sejati. Ketiga, sorot matamu mengkhianatimu. Meskipun para ahli di antara binatang iblis memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosinya. Mata mereka tidak bisa menipu orang. Feng Hao berkata dengan santai. Sebenarnya, dia secara acak memikirkan tiga poin ini. Namun, setelah mengatakannya dengan lantang, dia merasa memang demikian. Orang suci berjubah hitam itu sama sekali tidak terlihat seperti iblis. Mata orang suci berpakaian hitam dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Ini adalah rahasianya, dan tidak banyak orang di makam abadi yang mengetahui identitasnya. Selain ketiga penguasa, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun, Feng Hao bisa menebaknya dengan sekali pandang. Dia harus mengakui bahwa ini terlalu mengejutkan. Pintar, aku bahkan tidak tahu bagaimana mendeskripsikanmu. Orang suci berjubah hitam itu tiba-tiba tertawa setelah hening beberapa saat. Namun, nada suaranya berangsur-angsur berubah saat dia mulai melepas topengnya. Namun, giliran Feng Hao yang terkejut ketika orang suci berjubah hitam itu melepas topengnya. 2235 Tidak heran kalau Feng Hao sangat terkejut. Orang suci berpakaian hitam itu sebenarnya adalah seorang wanita, dan penampilannya tidak buruk sama sekali. Saat topengnya dilepas, penampilannya terungkap. Dia memiliki rambut biru yang indah, tapi pendek. Wajah cantiknya dipenuhi rasa dingin, membuatnya tampak lebih heroik. Dia sebenarnya sama dengan Feng Hao, bukan dari klan iblis, tapi dari klan manusia. Saya sangat terkejut. Orang suci berpakaian hitam itu terkekeh. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa jauh lebih ceria saat melihat ekspresi Feng Hao. Feng Hao terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa, karena ingatan iblis di benaknya telah menyebutkan bahwa orang suci berpakaian hitam adalah eksistensi kuat yang telah berdiri di makam abadi selama ratusan ribu tahun. Orang suci berpakaian hitam telah ada sejak berdirinya pavilion Sky Chonek, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Bagaimana ini mungkin? Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman pahit. Ini sungguh sulit dipercaya. Jika berita tentang orang suci berpakaian hitam di makam abadi adalah seorang wanita dari ras manusia menyebar, seluruh makam abadi mungkin akan dibatalkan. Tidak ada yang tak mungkin. Orang suci berpakaian hitam tersenyum dengan acuh-ta'acuh, mendapatkan kembali ekspresi tegasnya. Dia menatap Feng Hao dan berkata, Katakan padaku, apakah kamu dari Akademi atau Kuwil Daois? Ketika Feng Hao mendengar ini, dia langsung menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia juga memikirkan bagaimana dia harus menjawab pertanyaan ini. Jika orang suci berpakaian hitam ini ada hubungannya dengan orang-orang dari Kuwil Daois, bagaimana jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menghancurkan Kuwil Daois? Katakan padaku dulu, bagaimana kamu tahu kalau aku manusia? Feng Hao mengedipkan matanya dan tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Bagaimanapun, inisiatif ada di tangannya. Orang suci berpakaian hitam mengangkat bahu dan berkata, Saya berspesialisasi dalam Dao Jiwa, jadi saya bisa merasakan aura jiwa seseorang. Perasaan yang Anda berikan kepada saya berbeda dari iblis-iblis itu. Terlebih lagi, pintu masuknya dibuka beberapa hari yang lalu, jadi saya duga kamu berasal dari benua bela diri sejati. Dao Jiwa, apa hubunganmu dengan yang mulia baik dan jahat? Feng Hao segera mengerutkan alisnya. Di benua bela diri sejati, hanya penguasa baik dan jahat surgawi yang berspesialisasi dalam Sol Dao. Mungkinkah orang suci berpakaian hitam ini ada hubungannya dengan penguasa surgawi yang baik dan jahat? Orang suci berpakaian hitam itu jelas terkejut ketika dia mendengar kata, Evil Good Sovereign. Segera setelah itu, mata indahnya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ekspresi mendesak saat dia berkata, Kamu tahu tuanku. Penguasa kebaikan dan kejahatan adalah tuanmu. Feng Hao memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia belum pernah mendengar penguasa baik dan jahat surgawi menyebutkan bahwa dia memiliki murid perempuan seperti itu, jadi dia tidak dapat menahan perasaan ragu. Itu benar, penguasa jahat, baik dan jahat adalah tuanku. Dao jiwa yang telah aku kembangkan diteruskan kepadaku olehnya. Aku bersumpah bahwa itu sepenuhnya benar. Orang suci berbaju hitam jelas tidak bisa tetap tenang setelah mendengar berita tentang yang mulia baik dan jahat surgawi. Kalau begitu katakan padaku, hal apa yang paling dibanggakan oleh penguasa surgawi yang baik dan jahat? Feng Hao merenung sejenak. Tidak peduli apa, dia masih sedikit ragu dengan kata-kata orang suci itu. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Selain itu, dia belum pernah mendengar penguasa baik dan jahat surgawi menyebutkannya. Ekspresi orang suci berpakaian hitam menjadi lebih serius. Dia memandang Feng Hao dan berkata, saya tidak akan mengatakannya begitu saja. Di sisi lain, saya semakin penasaran dengan identitas Anda. Bahkan Tuhan saya pun mengetahuinya. Anda harus memiliki status yang tinggi di dunia. Benua bela diri sejati. Apakah kamu murid penguasa langit biru atau penguasa matahari bersinar? Haha, murid. Feng Hao tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, jangan main-main denganku. Jawab pertanyaanku. Kamu, orang suci berpakaian hitam itu sangat marah oleh Feng Hao sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia menggigit bibir merahnya dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, prestasi paling membanggakan tuanku dalam hidupnya adalah mengembangkan formula obat yang dapat menggantikan tiga jiwa. Feng Hao terdiam setelah mendengar jawaban orang suci berpakaian hitam itu. Dia memang benar. Penguasa baik dan jahat surgawi pernah berkata bahwa dia paling bangga mengembangkan formula obat untuk pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Terlebih lagi, itu adalah formula obat yang bahkan bisa menggantikan tiga jiwa. Bisa dikatakan menantang surga. Pil pengembalian jiwa sembilan revolusi, Feng Hao menghela nafas lega. Karena orang suci berpakaian hitam telah menjawab dengan benar, tidak perlu terlalu waspada terhadapnya untuk saat ini. Bagaimanapun, sepertinya dia benar-benar murid penguasa surgawi yang baik dan jahat. Kamu bahkan tahu tentang pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Kali ini, giliran orang suci berpakaian hitam yang terkejut. Keberadaan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi sangat rahasia. Bahkan Azure Sky Soverein dan Radiant Sun Soverein tidak mengetahuinya saat itu. Namun, Feng Hao bisa dengan santai menyebutkannya. Jelas bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan tuannya, penguasa surgawi yang baik dan jahat. Tentu saja. Karena kamu benar, untuk sementara aku akan memperlakukanmu sebagai murid penguasa baik dan jahat surgawi. Kamu bisa memanggilku Feng Hao. Feng Hao tersenyum dengan tenang. Karena orang suci berpakaian hitam adalah murid penguasa baik dan jahat surgawi, tidak ada konflik di antara mereka. Tentu saja, mereka tidak akan menjadi musuh. Feng, sejak kapan keberadaan kuat seperti memuncul di benua bela diri sejati? Orang suci berpakaian hitam itu bergumam. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan terkekeh. Kamu bisa memanggilku Lan Yu, meskipun aku sudah lama tidak menggunakan nama ini. Lan Yu. Bukan nama yang buruk. Feng Hao mengangkat kepalanya dan memandangnya dari atas ke bawah. Nama ini sangat cocok untuknya. Sekarang giliranku untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Lan Yu menatap langsung ke arah Feng Hao. Bibir merahnya sedikit melengkung saat dia tersenyum. Kamu telah menanyakan begitu banyak pertanyaan satu demi satu. Sudah waktunya aku memahaminya. Feng Hao tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat bahunya, menunjukkan bahwa Lan Yu dapat melanjutkan. Murid Soverein yang manakah kamu? Dan di mana guruku? Lan Yu tidak berdiri pada upacara. Ia langsung menanyakan dua pertanyaan, terutama yang terakhir. Nada suaranya sangat mendesak, dan matanya dipenuhi antisipasi. Pertama-tama, aku bukan murid penguasa manapun. Aku mengenal penguasa matahari bersinar, penguasa langit Azure, dan penguasa surgawi yang baik dan jahat. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, namun, Kuil Dawis sudah tidak ada lagi, dan apa yang disebut Azure Sky Soverein sudah tidak ada lagi. Hanya ada satu kekuatan yang tersisa, dan itu adalah Akademi. Mendengar ini, Lan Yu langsung mengerutkan kening. Ini di luar dugaannya. Benua bela diri sejati telah mengalami perubahan seperti itu. Kuil Dawis sudah tidak ada lagi, dan bahkan penguasa langit biru pun sudah tidak ada lagi. Apa maksudnya ini? 2236. Untuk sekarang, alis Lan Yu masih berkerut. Dia mengerti arti dibalik kata-kata Feng Hao. Situasi saat ini baik-baik saja, tapi apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkinkah tuannya mengalami kemalangan? Apa yang terjadi? Cepat beritahu aku. Lan Yu tidak bisa tetap tenang ketika penguasa baik dan jahat disebutkan. Dia segera mendesak jawaban. Tenang dan dengarkan aku pelan-pelan. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata tanpa daya. Segera, dia menceritakan semua yang dia ketahui dengan lengkap. Karena ada banyak hal untuk dibicarakan, Blurain harus mendengarkan narasi Feng Hao untuk waktu yang lama sebelum dia memahami apa yang terjadi dalam seratus ribu tahun dia jauh dari benua bela diri sejati, terutama mengenai yang mulia jahat dan baik. Setelah sekian lama, Lan Yu menghela nafas panjang. Azure Sky Supreme bisa dikatakan sebagai kakak laki-lakinya, tapi dia tidak menyangka dia akan jatuh ke kondisi seperti itu. Dia juga tidak menyangka identitas Feng Hao adalah orang dalam ramalan yang ditinggalkan oleh penguasa kekacauan primordial. Maksudmu tuanku masih bisa diselamatkan? Mata indah Blurain berbinar. Dia telah mendengar dari Feng Hao tentang kedaulatan baik dan jahat. Tidak, itu seharusnya situasi sovereign evil. Dia cukup senang. Alasan utama aku memasuki makam abadi kali ini adalah untuk menyelamatkan tuanmu dan orang lain. Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata, Karena kamu tahu tentang pil pengembalian jiwa sembilan revolusi, maka kamu juga harus tahu apa tiga bahan terpenting untuk memurnikannya. Pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Lan Yu mengerutkan alisnya, lalu berkata dengan wajah pucat, Gagak emas tujuh warna. Feng Hao mengangguk. Jika bukan karena gagak emas tujuh warna, dia tidak akan datang ke tempat terkutuk ini. Tampaknya mendapatkan gagak emas tujuh warna bahkan lebih sulit dari yang dia bayangkan. Itu benar-benar mustahil. Lan Yu menghela nafas pelan dan menatap Feng Hao dengan kepahitan yang tersembunyi. Kamu boleh menyerah dalam hal ini. Di makam abadi, kecuali penguasa kekacauan primordial hidup kembali, tidak ada yang bisa membunuh gagak emas tujuh warna yang seperti dewa itu. Ekspresi Feng Hao berubah. Dia memandang Blurain dengan bingung dan bertanya, Dewa, apakah gagak emas tujuh warna itu menakutkan? Lan Yu tersenyum pahit sambil menatap Feng Hao dan berkata, Kamu baru saja tiba di makam abadi, jadi kamu tidak tahu tentang masa lalu. Sembilan gagak emas tujuh warna itu bisa dikatakan sebagai penguasa tempat ini. Makam abadi. Kecuali jika Grand Miss Sovereign hidup kembali dan mengaktifkan semua pembatasan di sini, sembilan gagak emas tujuh warna itu dapat dibunuh. Feng Hao melihat ekspresi Blurain. Sepertinya dia tidak bercanda. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah Rainbow Golden Crow benar-benar sekuat itu. Ceritakan padaku tentang makam abadi. Misalnya, bagaimana kamu memasuki tempat ini? Feng Hao mengendurkan alisnya. Mengenai apakah dia bisa menghadapi gagak emas tujuh warna atau tidak, dia belum yakin. Dia hanya akan tahu jika dia mengerti lebih banyak tentang tempat ini. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak bisa mengalahkan Kaisar Agung setengah langkah. Feng Hao yakin dia bisa menghadapinya. Terlebih lagi, dia sudah memasuki makam abadi. Bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong? Ketika penguasa Grand Miss meninggal, aku kebetulan sedang berburu binatang iblis di pegunungan binatang iblis. Penguasa Grand Miss tidak mengetahuinya, jadi dia mengubah seluruh pegunungan menjadi kuburannya. Jika binatang iblis di tempat ini jika mereka terus tinggal di benua bela diri sejati, mereka mungkin akan mempengaruhi keselamatan seluruh benua di masa depan. Itulah sebabnya Grand Miss Soverein melakukan ini. Ketika aku masuk, segumpal sisa jiwa Grand Miss Soverein menemukanku. Namun, itu sia-sia. Pada akhirnya, dia memberiku jimat pelindung untuk melindungiku. Lan Yu tersenyum pahit. Dia sendirian di makam abadi selama ratusan ribu tahun. Kultifasinya telah lama mencapai alam Kaisar Agung setengah langkah, tetapi dia masih terjebak di sini. Ini juga alasan mengapa sembilan gagak emas tujuh warna tidak menyerangmu. Jimat pelindung yang ditinggalkan oleh Grand Miss Soverein untukmu. Mata Feng Hao berbinar. Jika apa yang dikatakan Lan Yu benar, bahwa jimat pelindung itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dia mungkin bisa membunuh gagak emas tujuh warna dengan jimat itu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan pernah memikirkannya. Jimat pelindung itu sangat kuat. Jimat itu hanya akan muncul untuk melindungiku ketika aku dalam bahaya. Setelah digunakan, seluruh makam abadi akan dikuburkan bersama padaku. Belum lagi mereka yang menyerangku. Lan Yu perlahan membuka telapak tangannya. Ada simbol aneh di telapak tangannya. Meskipun itu hanya sebuah simbol, itu membuat rambut Feng Hao berdiri tegak. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ini, ini, sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Feng Hao berbicara dengan sedikit tidak percaya. Jika itu adalah penguasa primordial ketika dia masih hidup, dia akan tetap mempercayainya. Namun, penguasa primordial telah meninggal selama bertahun-tahun, dan jimat pelindung yang ditinggalkannya sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Seberapa kuat dia saat berada di puncaknya? Tidak perlu diragukan lagi. Itu juga karena dia sehingga sembilan gagak emas tujuh warna dan tiga binatang iblis tingkat raja tidak menyerangku. Kalau tidak, menurutmu apakah Kaisar Agung setengah langkah sepertiku bisa bertahan di tempat ini? Lan Yu cemberut. Jadi begitu, Feng Hao mengangguk. Jika kamu ingin meninggalkan tempat ini, apakah tidak ada jalan lain? Melihat ekspresi penuh harapan Feng Hao, Lan Yu perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, setelah kamu masuk, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan makam abadi. Ekspresi Feng Hao berfluktuasi. Alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia ingin mengatur semuanya dengan baik. Dia awalnya berpikir jika dia bisa masuk, dia pasti bisa keluar. Namun, Lan Yu memberitahunya bahwa tidak ada cara untuk meninggalkan makam abadi. Pintu masuk ke makam abadi muncul di dunia luar karena setiap seratus tahun, pembatasan di sini akan menyerap energi spiritual dunia untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Hanya pada saat itulah pembatasan akan dilonggarkan dan retakan muncul. Beberapa binatang iblis dapat mengambil alih. Kesempatan ini untuk pergi, tapi tempat itu dijaga oleh sembilan gagak emas tujuh warna. Ingin pergi ke sana tidak diragukan lagi adalah mimpi bodoh. 2237 Mereka sebenarnya bisa memperbaiki segel. Mata Feng Hao melebar saat dia menatap Lan Yu. Hatinya sangat terkejut. Pembatasan pemurnian bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh binatang iblis. Gagak emas tujuh warna ini sebenarnya sangat menakutkan. Tidak heran ia dipuja sebagai keberadaan seperti dewa. Gagak emas tujuh warna memiliki kemampuan untuk melahap. Mereka perlahan-lahan dapat melahap segel ini dan mengubahnya menjadi milik mereka. Lan Yu mengangkat bahu. Dan mereka menjaga pintu masuk. Dalam seratus tahun, merekalah yang memilih binatang buas untuk pergi. Bahkan mereka sendiri tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk pergi. Aku tidak yakin tentang spesifiknya. Feng Hao terdiam, alisnya berkerut. Mengingat situasi saat ini, dia bahkan tidak bisa meninggalkan tempat ini, apalagi membunuh gagak emas tujuh warna. Apakah tidak ada jalan lain? Setelah beberapa lama, Feng Hao akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat. Lan Yu tidak tega menyakiti Feng Hao. Sebenarnya, dia ingin meninggalkan tempat ini juga, tetapi karena tujuh gagak emas warna, dia tidak bisa pergi. Gagak emas tujuh warna tidak bisa membunuhnya, jadi mereka hanya bisa membiarkan Lan Yu tinggal di kuburan. Bukannya tidak ada jalan, tapi itulah satu-satunya jalan. Apalagi yang ada di sana, wajah Feng Hao bersinar dengan harapan. Dia tidak takut akan kesulitan. Dia lebih takut tidak memiliki harapan sama sekali. Itu benar-benar keputus asaan. Masuklah ke dalam gunung ilahi dan pahami semua yang dipelajari penguasa kekacauan primordial. Secara alami, kamu akan bisa mengendalikan tempat ini. Ketika saatnya tiba, kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Bukankah itu semua terserah padamu? Lan Yu berkata tanpa daya. Gunung ilahi. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri dengan heran. Tempat macam apa gunung ilahi ini? Saat kamu masuk, bukankah kamu muncul di dataran? Dan tempat itu sangat aneh. Lan Yu menatapnya dengan ekspresi serius. Bahkan gagak emas tujuh warna tidak mengetahui rahasia ini. Tempat itu adalah gunung ilahi. Apakah penguasa kekacauan primordial meninggalkan warisannya di sana? Feng Hao berteriak tanpa sadar. Dia sudah menduga tempat itu tidak sederhana, tapi dia tidak menyangka tempat itu memiliki latar belakang yang begitu bagus. Benar, ada sebuah gunung di dataran itu yang dikenal sebagai gunung ilahi. Saat itu, penguasa primordial telah meninggalkan warisannya di sana, dan dia memberitahuku bahwa aku hanya bisa meninggalkan tempat ini setelah memahami seni absolut yang dia tinggalkan. Apakah kamu akan memberitahuku bahwa gagak emas tujuh warna masih menjaga tempat itu? Feng Hao berkata sambil tersenyum pahit. Dia sudah memikirkan apa yang ingin dikatakan Lan Yu padanya. Merasa tak berdaya di hatinya, dia dengan santai berkata, Aku ingat ketika aku muncul, binatang iblis itu terus-menerus memasuki tempat itu. Apa yang terjadi? Oh, maksudmu itu. Mata Lan Yu berbinar, itu adalah gagasan yang muncul dari gagak emas tujuh warna. Meskipun mereka dapat melahap sebagian dari batasan tersebut, ada batasannya. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tidak dapat bersentuhan dengan inti dari batasan tersebut. Oleh karena itu, mereka terutama fokus pada tubuh. Itu sebabnya setiap kali ada binatang iblis yang terluka parah hingga hampir mati atau diambang kematian, mereka akan dikirim masuk. Tempat itu sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat ahlinya adalah, mereka akan berubah menjadi tumpukan tulang dalam waktu kurang dari setengah hari. Ekspresi Feng Hao tidak berubah. Dia secara alami memahami bahwa hal itu disebabkan oleh adanya hukum waktu. Namun, ini adalah rahasianya. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Untungnya, aku muncul di tepian dan tidak ditemukan oleh gagak emas tujuh warna. Aku memanfaatkan kekacauan ini untuk pergi. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu beruntung. Aku juga pernah memperhatikan tempat itu sebelumnya. Dulu, selalu ada manusia sembrono yang memasuki tempat itu setiap seratus tahun. Namun, mereka semua berakhir mati. Jika mereka tidak mati di dalam, mereka dicabik-cabik oleh binatang iblis itu. Lan Yu mengangkat bahunya. Tiba-tiba, Feng Hao teringat bahwa dia bukan satu-satunya yang masuk kali ini. Ada orang lain, Xiao Yu. Ketika dia memikirkan hal ini, dia mengungkapkan ekspresi cemas. Dia menatap Lan Yu dan berkata, Bisakah kamu membantuku menemukan keberadaan seseorang? Dia memasuki makam abadi bersamaku. Ada orang lain selain kamu. Lan Yu memandang Feng Hao dengan heran. Dia jelas tidak mengerti mengapa orang-orang ini mati satu demi satu. Dia segera berkata dalam suasana hati yang buruk, Kamu sebaiknya menyerah saja. Keberuntunganmu bagus, tapi bukan berarti dia memiliki keberuntungan yang sama. Jika dia tidak mati di dekat gunung dewa, dia pasti sudah terkoyak. Dihancurkan oleh binatang iblis jika dia ditemukan. Tidak, dia mungkin tidak akan melakukannya. Feng Hao berkata dengan ekspresi muram, identitasnya agak istimewa, dan sulit untuk memastikannya dalam waktu singkat. Bantu aku menyelidikinya terlebih dahulu. Jika ada berita tentang dia, aku akan menemukannya apapun yang terjadi. Identitas khusus. Lan Yu terkekeh. Tempat ini bukanlah benua bela diri sejati. Tidak peduli betapa istimewanya identitasnya, begitu dia ditemukan oleh binatang iblis itu. Dia memiliki tubuh ilahi purba. Jika ada orang yang memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh penguasa purba, maka tidak ada orang lain selain dia. Ekspresi Feng Hao agak suram. Lagi pula itu bukan rahasia, jadi dia sangat khawatir dengan keberadaan Xiao Yu. Tubuh ilahi purba, wajah cantik Lan Yu langsung memucat. Dia langsung memikirkan banyak hal. Dia mengertakan gigi dan berpikir sejenak, lalu berkata, Tunggu aku di sini, aku akan mengaturnya. Lan Yu mengenakan topengnya lagi, dan kembali ke identitasnya sebagai orang suci berpakaian hitam. Namun, Feng Hao bisa merasakan kecemasannya, dan hati Lan Yu memang dipenuhi kecemasan. Jika apa yang dikatakan Feng Hao benar, maka dia benar-benar memiliki peluang untuk meninggalkan tempat ini. Dia telah terperangkap di sini selama lebih dari 100 ribu tahun, dan pikiran untuk meninggalkan tempat ini hampir hilang dalam benaknya. Bahkan kedatangan Feng Hao tidak membuatnya merasa masih ada peluang untuk pergi. Namun, ketika dia mendengar bahwa pihak lain sebenarnya adalah tubuh ilahi purba, pikiran yang sudah lama terpendam itu sekali lagi muncul kembali. Feng Hao benar. Jika ada orang yang bisa mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh penguasa primordial, maka tidak ada orang lain selain tubuh ilahi primordial. Dia harus menemukan orang itu. Dia adalah satu-satunya harapannya untuk meninggalkan tempat ini. Feng Hao menghela nafas lega saat dia melihat sosok Lan Yu yang pergi. Dia segera mulai memikirkan bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini. Selain itu, terlepas dari apakah dia meninggalkan tempat ini atau mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, dia pasti akan bertemu dengan gagak emas tujuh warna pada akhirnya. 2238. Setelah setengah hari, Lan Yu kembali. Namun, dia tidak membawa kabar baik apapun. Bahkan setelah menggunakan semua sumber daya pavilion, dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Xiao Yu. Seolah-olah dia belum masuk ke dalam kubur. Apakah kamu yakin dia memasuki kuburan abadi? Lan Yu bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Feng Hao. Hal ini terlalu penting. Jika mereka benar-benar dapat menemukan Xiao Yu, maka ada harapan baginya untuk memasuki Gunung Suci dan mendapatkan warisan dari Grand Miss Sovereign, sehingga dia dapat meninggalkan tempat ini. Xiao Yu adalah satu-satunya harapan Lan Yu setelah dipenjara selama ratusan ribu tahun. Dia memang memasuki makam. Tidak ada keraguan tentang itu. Feng Hao mengangkat bahunya. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak mengerti apa yang terjadi pada Xiao Yu. Hanya dengan menemukannya dan menanyakannya barulah dia bisa mengetahui kebenarannya. Belum ada kabar tentang dia. Bahkan setelah memobilisasi ketiga penguasa, belum ada kemajuan apapun. Lan Yu mengerutkan alisnya. Oh benar, ceritakan padaku tentang situasi di kuburan abadi. Feng Hao tersenyum. Masalah seperti ini tidak bisa diburu-buru. Setidaknya, dengan situasi saat ini, Xiao Yu masih aman. Paling tidak, dia belum ditemukan. Bahkan jika dia ditemukan, selain ketiga penguasa, tidak ada orang lain yang bisa melukainya. Sederhananya, makhluk paling kuat di makam abadi adalah gagak emas pelangi, diikuti oleh tiga penguasa, dan kemudian ada binatang sage bumi yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan untuk pavilion langit jernih milikku, kami adalah pengecualian. Kami, kamu tidak berada di bawah kendali mereka, kata Lan Yu dengan santai. Siapakah ketiga penguasa itu? Seberapa kuat mereka? Feng Hao mengerutkan alisnya. Tampaknya jika dia ingin membunuh gagak emas tujuh warna, dia harus menghadapi ketiga penguasa juga. Naga Iblis Cakar 5 adalah monster setingkat Dewa Ilahi. Area tempat kita berada-berada di bawah kendalinya. Iblis Piton bermata ungu juga merupakan monster tingkat Dewa Ilahi, tetapi ia mengendalikan utara. Black Flame Kilin adalah monster tingkat penguasa yang menguasai barat dan selatan, kata Lan Yu Tan Padaya. Lan Yu berkata Tan Padaya, ketiga binatang siluman ini telah ada sejak lama. Bahkan ketika penguasa Grand Miss masih hidup, mereka sudah menjadi ahli mutlak. Saat itu, ketika mereka terjebak di makam abadi, mereka mencoba menerobos ini pembatasan bersama-sama, tetapi tidak berhasil. Dua Raja Ilahi dan satu penguasa. Bahkan Feng Hao pun kaget saat mengetahui kekuatan ketiga penguasa ini. Bahkan di dunia luar, ini adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Namun, dia penasaran bagaimana gagak emas tujuh warna bisa tumbuh jika ketiga ahli ini bergabung. Jika kilin api hitam benar-benar monster tingkat penguasa, mengapa ia harus tunduk pada gagak emas tujuh warna? Aku pernah melihat gagak emas tujuh warna sebelumnya. Meskipun mereka kuat, mereka jauh dari tingkat penguasa. Monster tingkat, kata Feng Hao ragu-ragu. Aku pernah mengatakan bahwa gagak emas tujuh warna mengendalikan sebagian dari segel itu. Memang benar, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai guru ilahi dalam hal kekuatan. Namun, mereka secara tidak sengaja telah menyempurnakan sebagian dari segel itu saat itu. Dan mampu menggunakannya untuk melepaskan kekuatan tak terbatas. Pada saat ketiga penguasa menemukannya, semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan segel di sini, bahkan seorang penguasa pun tidak. Pengembangan Sovereign of Primordial Chaos bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Bahkan sebagian dari kekuatan segelnya pun tidak dapat dibayangkan setelah dilepaskan. Bukankah itu berarti ketiga penguasa tidak berhubungan baik dengan gagak emas tujuh warna? Mata Feng Hao berbinar, dia menyadari bahwa dia dapat memahami hal ini. Ketika tiba saatnya untuk melawan gagak emas tujuh warna, dia mungkin bisa menggunakan hubungan ini untuk keuntungannya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Lan Yu berpikir keras, seperti yang dikatakan Feng Hao. Di kuburan abadi, bahkan ketiga penguasa tidak senang dengan aturan gagak emas tujuh warna. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Gagak emas tujuh warna adalah eksistensi yang bisa menyaingi penguasa. Meski mereka tidak senang, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Setelah berpikir sejenak, Lan Yu mengangkat kepalanya. Saya rasa saya bisa menghubungi kilin api hitam. Saat itu, gagak emas tujuh warna menggunakan segel untuk menekannya, dan sejak saat itu ia terus memikirkannya. Apakah ketiga penguasa tidak akur satu sama lain? Feng Hao bertanya. Jangan pernah berpikir untuk meyakinkan naga iblis cakar lima dan iblis piton bermata ungu. Keduanya adalah sampah. Lan Yu memutar matanya ke arah Feng Hao. Nada suaranya marah. Dia sepertinya membenci kedua penguasa itu. Sepertinya kamu berprasangka buruk terhadap mereka. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Kedua sampah itu sudah lama mengincarku. Mereka sudah mencoba menyerangku lebih dari sekali, tapi tidak pernah berhasil. Lan Yu berkata dengan marah, Huh, jika bukan karena penguasa kekacauan primordial memberiku jimat pelindung, menurutmu apakah gadis lemah sepertiku bisa bertahan di tempat ini selama ratusan ribu tahun? Feng Hao mengerti. Segera, dia mulai merenungkan bagaimana dia bisa membuat kilin api hitam bergabung dengannya. Jika dia bisa mengajak penguasa untuk bergabung dengannya, maka dia akan lebih percaya diri. Namun pada saat itu, ekspresi Lan Yu tiba-tiba berubah. Feng Hao merasakannya dan mengangkat kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Penguasa naga iblis bercakar lima ada di sini lagi, kata Lan Yu tan padaya. Dia paling membenci pria ini. Dia selalu punya rancangan pada dirinya, tapi dia seperti lalat menjijikan yang tidak bisa dia singkirkan. He he, sepertinya kamu cukup menawan. Senyuman aneh muncul dari sudut mulut Feng Hao. Bahkan matanya pun tersenyum. Tersenyumlah padaku lagi. Kamu menikmati kemalanganku, kata Lan Yu dengan marah. Kata hujan biru dengan marah. Dia membenci raja naga iblis cakar lima, tapi lawannya juga tidak lemah. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Bawalah aku menemui orang yang disebut raja itu. Aku juga ingin melihat betapa kejamnya orang yang disebut raja ini. Sudut mulut Feng Hao naik menjadi lengkungan misterius. Bahkan jika dia adalah seorang master ilahi, dia hanya bisa menampilkan kekuatan penguasa setengah langkah. Fakta ini tidak akan berubah kemanapun dia pergi. Selama dia ditekan ke ranah sovereign setengah langkah, dia tidak perlu takut. Dia bahkan bisa bertarung melawan Azure Sky Supreme, apalagi hanya seorang divine master. 2239 Serahkan padaku. Feng Hao mengangkat bahu dan tersenyum. Jangan membunuhnya, atau kamu akan menarik perhatian gagak emas tujuh warna. Begitu mereka mengetahuinya, kamu tidak akan bisa menghadapi gagak emas tujuh warna tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Ekspresi Lan Yu berubah serius. Karena Feng Hao bersedia membantunya menangani naga iblis lima cakar, dia juga dengan senang hati melakukannya. Lagipula, dia sudah lama terjerat oleh naga iblis lima cakar. Jangan khawatir, aku akan memberitahu kapan harus berhenti. Kuharap penguasa makam abadi tidak mengecewakanku. Feng Hao tersenyum jahat. Dia ingin tetap bersikap low profile, tapi karena naga iblis lima cakar telah menyerahkan dirinya ke depan pintu rumahnya, dia juga tertarik pada penguasa. Lan Yu mengangguk, melirik ke arahnya, dan berkata, apakah kamu yakin mereka tidak akan menemukan oramu? Kamu harus tahu bahwa jika makam abadi mengetahui bahwa kamu berasal dari benua bela diri, tidak akan ada satupun binatang iblis yang tidak ingin mencabik-cabikmu. Bahkan jika tiga penguasa mengetahui identitasku, mereka tidak akan mengumumkannya. Feng Hao menganggukkan kepalanya, memberi isyarat agar Lan Yu membawanya keluar. Sekali lagi, dia menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah hitam, menyembunyikan auranya. Sejujurnya, dengan budidayanya pada tingkat ini, bahkan para ahli tingkat soferen tidak akan bisa mengenalinya setelah dia menyamar. Jika bukan karena spesialisasi Lan Yu dalam pengembangan jiwa, yang memungkinkannya merasakan perbedaan dalam jiwanya, dia tidak akan bisa mengenalinya. Lan Yu melihatnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan topeng lain dan melemparkannya ke Feng Hao. Bawalah dia bersamamu. Ini adalah topeng yang aku buat secara pribadi. Masker ini dapat mengisolasi semua aura dari deteksi. Raja Naga Iblis Cakar V telah melatih sejenis teknik mata yang dapat melihat menembus semua ilusi. Teknik mata. Feng Hao sedikit terkejut. Dia juga merasa sedikit terkejut. Dia pernah berlatih teknik mata. Namun, pada tahap selanjutnya, semua teknik akan kembali menjadi satu. Kemampuan ilahi apapun dapat ditelusuri kembali ke asal-usulnya. Begitu seseorang memahami prinsip kekuatan, teknik rahasia apapun secara alami akan mampu memahami satu teknik dan semua teknik. Itulah kemampuan bawaan Naga Iblis Lima Cakar. Ia juga bisa menangani jiwa. Sulit untuk dihadapi, Lan Yu mengangkat bahu tak berdaya. Dia dengan jelas memahami kemampuan Naga Iblis Lima Cakar. Jiwa, Feng Hao mencibir. Jika itu adalah hal lain, dia mungkin merasa takut. Namun, kekuatan-kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang bahkan dia sendiri tidak duga. Bahkan Radiant Sun Sovereign terkejut dengan kekuatan-kekuatan spiritualnya. Dia hanyalah seorang guru ilahi belaka. Seberapa kuat dia? Lan Yu menganggupkan kepalanya. Tak lama setelah itu, tangannya merobek ruang dan Feng Hao mengikutinya ke Aula lain. Terbukti, Aula ini adalah pavilion langit yang sebenarnya. Ada beberapa ratus ahli Saint Realm berkumpul di sini, semuanya adalah binatang Iblis. Apa gunanya keberadaan pavilion Transcendensi? Feng Hao terkejut. Dia hanya tahu bahwa pavilion Transcendensi adalah tempat untuk mengumpulkan informasi, tetapi dia tidak menyangka begitu banyak binatang berkumpul di makam abadi. Pavilion Transcendensi dapat menemukan semua yang kamu butuhkan, dan mengetahui semua yang ingin kamu ketahui, selama kamu membayar harganya. Lagi pula, di mana ada orang, di situ akan ada Jianghu. Pepata ini juga berlaku untuk binatang Iblis. Lan Yu tersenyum. Yang jelas, berdirinya pavilion Transcendensi telah memberinya modal untuk bertahan hidup di tempat ini. Ketiga penguasa sebenarnya tidak menghentikanmu, dan bahkan membiarkanmu berkembang. Feng Hao juga terdiam. Secara logika, meskipun ketiga penguasa dan gagak emas tujuh warna tidak dapat membunuh Lan Yu, mereka setidaknya harus membatasinya. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia membangun kekuatannya sendiri? Apakah mereka berani? Lan Yu mencibir. Pada saat ini, Feng Hao ingat bahwa Lan Yu memiliki jimat pelindung pada dirinya. Saat dia mengaktifkannya, seluruh makam abadi akan hancur. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh gagak emas tujuh warna. Jadi, mereka hanya bisa menyetujui tindakan Lan Yu. Ruang tamu besar itu ramai dengan aktivitas. Ketika semua orang melihat penampilan Lan Yu, mereka menjadi tenang. Bahkan ada beberapa orang yang membungkukan pinggang mereka dan dengan hormat menyebut Lan Yu sebagai orang suci berpakaian hitam. Namun, setiap demonic beast yang hadir tercengang dengan penampilan Feng Hao. Sejak kapan ahli lain muncul di samping orang suci berpakaian hitam? Beberapa orang mulai tertarik pada Feng Hao. Mereka menyebarkan indera ketuhanan mereka, tetapi karena topeng dan teknik penyembunyian Feng Hao yang menakutkan, tidak ada indera ketuhanan para ahli yang dapat melihat penampilan Feng Hao yang sebenarnya. Ekspresi mereka langsung berubah. Orang yang paling tertarik pada Feng Hao adalah seorang pria botak jangkung dan kokoh di tengah ola. Separuh wajahnya ditutupi tanda hitam yang tampak seperti naga banjir hitam. Yang lebih aneh lagi, pria botak ini terlahir dengan sepasang mata. Matanya berkedip dengan cahaya ilahi yang tak terbatas. Hampir tidak ada seorang pun yang berani menatap matanya. Ini karena pria ini adalah penguasa wilayah ini. Dia adalah naga iblis cakar lima, salah satu dari tiga penguasa. Oh, orang suci berpakaian hitam. Mengapa ada pengikut lain di sisimu hari ini? Pria botak itu tersenyum jahat. Tatapannya tertuju pada jubah hitam Lan Yu, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menggugah pikiran. Sebenarnya, banyak orang yang penasaran mengapa penguasa naga iblis cakar lima tampak begitu tertarik pada orang suci berpakaian hitam itu. Namun, orang suci berpakaian hitam itu tidak pernah memandang penguasa naga iblis cakar lima dengan baik. Di sisi lain, penguasa naga iblis cakar lima sepertinya tidak peduli. Naga iblis cakar lima, ini bukanlah tempat yang bisa kamu datangi. Lan Yu merendahkan suaranya, sekali lagi kembali ke sikap acuh tak acuh sebelumnya. Feng Hao, sebaliknya, mencibir ke samping. Aktingnya sangat bagus. Heheheh, pria botak itu tertawa sinis beberapa kali, namun cahaya di matanya menjadi semakin panas. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia sangat jelas bahwa orang yang disebut sebagai orang suci berbaju hitam di depannya adalah wanita cantik yang hidup. Kami tidak menyambutmu di sini. Kembalilah ke tempat asalmu, kata Lan Yu dengan tenang. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang apa yang disebut penguasa ini. Kek, aku baru saja mendengar ada ahli yang datang ke Clear Sky Pavilion. Bahkan kamu pun terkejut. Itu sebabnya aku bergegas untuk melihat seperti apa rupa ahli ini. Penguasa naga iblis cakar lima tersenyum misterius. Tatapannya melewati Lan Yu dan tertuju pada Feng Hao, yang berada di belakangnya. Apa hubungannya denganmu jika aku punya lebih banyak bawahan? Aku akan memberimu waktu setengah menit untuk enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ekspresi Lan Yu menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata raja naga iblis lima cakar. Terbukti, berita kedatangan Feng Hao di Sky Spun Pavilion sudah menyebar. Lan Yu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena keunikan Sky Spun Pavilion, dia dapat mengumpulkan informasi melalui saluran lain. Namun, ketiga penguasa juga bisa menempatkan pasukan mereka sendiri di pavilion rentang langit. Saya mendengar bahwa ketika pintu masuk ke makam abadi dibuka, ada fluktuasi energi yang aneh. Tampaknya seseorang telah menyusup ke dalam makam abadi. Tuan gagak emas tujuh warna telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Saya hanya melakukan pekerjaanku, pria botak itu mencibir sambil menatap Lan Yu dengan tatapan aneh. Mendengar itu, hati Feng Hao dan Lan Yu tenggelam. Pada akhirnya, gagak emas tujuh warna masih menemukan sesuatu. Feng Hao tidak menyangka masih akan ada jejak yang tertinggal meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan auranya. Apa maksudmu? Nada bicara Lan Yu tiba-tiba berubah menjadi permusuhan. Dia menatap pria botak itu dan berkata, Raja Naga Iblis Lima Cakar, apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah? Kata-kata Lan Yu sangat lugas. Para seniman bela diri di sekitarnya tidak terkejut. Hubungan antara Raja Naga Iblis Lima Cakar dan orang suci berpakaian hitam tidak baik. Terlebih lagi, menurut rumor yang beredar, penguasa yang menyerang Lan Yu adalah Naga Iblis Lima Cakar. Para seniman bela diri di aula menjadi tenang. Mereka memandang Lan Yu dan Raja Naga Iblis Cakar Lima dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka sedang menunggu pertunjukan bagus dimulai. Tuan yang berdaulat, apakah Anda meragukan identitas saya? Feng Hao maju selangkah dan merendahkan suaranya. Dia menatap Raja Naga Iblis Lima Cakar dan tersenyum. Aku baru saja hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Aku bukan siapa-siapa di masa lalu. Tentu saja, Raja Naga Iblis Cakar Lima tidak memiliki kesan apapun terhadapku. Ria botak itu mendengus dingin saat menatap mata Feng Hao. Kedua matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang tidak biasa. Riak energi tak terlihat segera menyebar, menyebabkan seniman bela diri di sekitarnya mundur beberapa langkah. Ya, Feng Hao sedikit terkejut di dalam hatinya. Segera, dia merasa pemandangan di depannya sedikit ilusi, dan rasa sakit yang menusuk datang dari pikirannya. Segera, dia pulih. Naga Iblis Lima Cakar ini sedang menyelidikinya. Bagaimana mungkin Feng Hao bersedia dirugikan? Namun, tidak baik baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan mendengus dingin, cahaya kuat tiba-tiba muncul dari matanya. Aura tak terbatas keluar dari tubuhnya, menyebabkan hati para seniman bela diri yang hadir berdebar. Kekuatan ini sangat kuat. Dia berasal dari ras mana. Tak disangka dia akan sekuat ini. Dia bisa dibilang sebanding dengan Tuan Besar. Untuk sesaat, segala macam diskusi muncul. Kapan ahli mengerikan itu muncul di makam abadi? Seorang ahli super yang bisa bahu-membahu dengan ketiga penguasa. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan orang suci berjubah hitam dikabarkan memiliki kekuatan untuk berdiri bahu-membahu dengan keberadaan setingkat penguasa, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Namun kali ini, Feng Hao benar-benar menunjukkan kekuatan besar di depan mereka. Hah! Ketika pria botak itu merasakan serangan balik Feng Hao, dia jelas terkejut. Aura serangan balik Feng Hao jelas melebihi ekspektasinya. Segera, ekspresinya berubah suram. Sisi lain tidak sesederhana kelihatannya. Kamu termasuk ras yang mana? Raja Naga Iblis Cakar Lima mengerutkan alisnya. Kemunculan Feng Hao yang tiba-tiba telah menimbulkan sedikit keraguan di hatinya. Bagaimana seseorang dengan kekuatan seperti itu bisa begitu tidak dikenal? Dia bahkan belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Tuan Raja, Anda terlalu banyak bertanya. Feng Hao tersenyum. Penggunaan energi jiwa oleh pria botak itu cukup bagus. Ditambah dengan teknik matanya yang aneh, dia memang mempunyai kekuatan. Namun, itu masih belum cukup di depan Feng Hao. Beraninya kau berbicara kepadaku dengan cara seperti itu? Orang suci berjubah hitam, apakah ini yang kau sebut sebagai bawahan? Raja Naga Iblis Cakar Lima marah ketika dia melihat Feng Hao menetralisir serangannya dengan begitu mudah. Raja Naga Iblis, aku sudah mengatakan bahwa Clear Sky Pavilion tidak menyambutmu. Blue Rain bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa yang dia katakan. Mereka hanya berdiri di samping dan menonton. Pada awalnya, dia tidak terlalu percaya pada Feng Hao. Namun, ketika dia melihat serangan balik Feng Hao, dia menghela nafas lega. Pada saat yang sama, Blue Rain memelototi Naga Iblis Lima Cakar dan merasa lebih lega. Orang ini telah menggunakan kultifasinya yang lebih tinggi untuk mengganggunya. Blue Rain sudah lama ingin memberinya pelajaran. Feng Hao, jangan khawatir dan pukul dia. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Blue Rain mengirimkan pesan kepada Feng Hao, menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Selama dia tidak mengungkapkan identitasnya, dia tidak akan menimbulkan masalah. Terlebih lagi, meski identitasnya terungkap, itu tidak masalah. Dengan jimat pelindungnya, bahkan gagak emas tujuh warna harus berpikir dua kali sebelum menyerangnya, apalagi Raja Naga Iblis. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia terkekeh. Dia menatap Raja Naga Iblis Cakar Lima dengan tatapan aneh di matanya. Sejak Blue Rain berbicara, dia akan menggunakan sebagian kekuatannya untuk memahami pihak lain. Raja Naga Iblis merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia melihat senyum dingin di mata Feng Hao. Dia tiba-tiba merasakan bahaya dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah Raja Naga Iblis di tempat ini. Bagaimana dia bisa takut pada orang seperti Feng Hao? Jika kabar ini tersiar di masa depan, dia akan kehilangan seluruh martabatnya sebagai Raja Naga Iblis. Orang suci berjubah hitam, karena bawahanmu tidak tahu apa-apa, aku akan mendisiplinkannya atas namamu. Raja Naga Iblis Cakar Lima tertawa sinis. Dia telah memutuskan untuk memberi pelajaran pada Feng Hao. Kemudian, dia akan melepas topeng lawannya dan melihat siapa dia. Blue Rain mencibir mendengar kata-kata arogan Raja Naga Iblis Cakar Lima. Siapa yang akan memberi pelajaran kepada siapa? Ekspresi Raja Naga Iblis Cakar Lima berangsur-angsur berubah menjadi serius. Meskipun dia berbicara dengan santai, dia tahu bahwa Feng Hao tidak mudah untuk dihadapi. Dia telah menggunakan setidaknya 30% dari kekuatannya, tapi itu tidak berpengaruh pada Feng Hao. Perlu diketahui bahwa binatang iblis normal di puncak tingkat sein tidak akan mampu menahan serangannya. Namun, Feng Hao berhasil menahannya dan membalas dengan mudah. Terima kasih telah menonton!